Halo Sobat TotoTV, kembali lagi kami menyatasi S&PRO sekalian untuk memberikan update terbaru seputar otomotif. Ada kabar menyenangkan bagi para pencipta motor klasik retro. Rasanya GPX kembali menghadirkan motor dengan penampilan klasik retro terbarunya. New GPX Legend 250 Brighton 2024 dengan penampilan futuristik dan bergaya retro modern. Ini hadir dengan spesifikasi yang handal dan juga harga yang sangat terjangkau. Motor saat ini juga diberkati dengan fitur yang sangat mumpuni untuk sebuah motor kelas 250cc. Mungkin belum banyak yang tahu tentang publikan sepeda motor merek GPX. GPX Motorcycle merupakan pabrikan sepeda motor artis hal Thailand. Merk satu ini sudah cukup banyak memiliki produk sepeda motor. Bahkan salah satunya adalah GPX drone 150 yang menjadi lawan tanggu Honda BCX 160. Selain itu, pabrikan asal negeri gajah putih ini juga sudah menghadirkan beberapa motor lain. Mulai dari GPX Daemon GR200, GPX Rock 110 hingga GPX Box 110. Sebelum dilanjut lagi nih, beritanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Lanjut. Mengenai desain new GPX, Legend 250 Brighton 2024 memang sangat menonjolkan kesan retro-modern. Hal ini terlihat dari penampilannya yang sangat minimalis khas motor tahun 1980-an. Dengan lampu utama bulat, keempat lampu sein bulat hingga lampu belakangnya pun berbentuk bulat. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan LED lengkap dengan jahat L berbentuk H pada bagian tengah. Bentuk tangki bahan bakarnya tip drop yang kental nuansa klasik namun pada bagian belakang dibuat cekungan agar lebih nyaman untuk ditempel pada pengendara. Namun pada bagian belakang dibuat cekungan agar lebih nyaman untuk ditempel pada H pengendara. Sedangkan bodi bagian belakang benar-benar dibuat se-minimalis mungkin dengan menggunakan jok tandem yang lebar, baik untuk pengendara maupun boncengar. Peralih ke bagian fitur. Meskipun memiliki tampang retro klasik, namun motor saat ini tetap dibekali dengan fitur modern. Hal yang tampak menggiurkan adalah panel meter berbentuk bulat yang sudah full digital. Cukup banyak informasi yang ditampilkan mulai dari setunjuk kecepatan, lakometer, jam digital, dan beberapa indikator lainnya. Untuk lampu depan sudah LED dan LED DRL. Serta lampu belakangnya juga sudah menggunakan berbentuk LED. Fitur new BPS Legend 250 Brighton 2024 lainnya yang tidak kalah menarik adalah penggunaan suspensi depan upside down berwarna terkemasan. Hal ini dikombinasikan dengan dua buah suspensi belakang kuatan YSS G-series yang sudah dilengkapi dengan tapung. Peralih ke bagian spesifikasi. New GPX Legend 250 Brighton 2024 menggunakan mesin berkapasitas 234 cc dengan konfigurasi dua sininder sekaris, empat tahap, empat katuk, SUHC, dan berpendingin oli. Untuk bagian mesin serta teknologi injeksi GPS-FI menggunakan merek DLP dari Amerika yang dikombinasikan dengan sistem transmisi 6 percepatan. Dari segi dimensi, motor saturi juga tidak terlalu besar, bahkan ketinggian joknya pun cukup ramah, yakni 790 mm saja. Bobot motornya pun tergolong ringan untuk kelas 250 cc dua silinder, yakni hanya 156 kg saja. Yang mantap adalah kapasitas tanki bahan bakarnya yang mencapai 14,5 liter. Untuk sektor pengereman menggunakan dua buah rem cakram berdiameter 276 mm dengan 4 port kaliper, sedangkan rem belakangnya single disc dengan diameter lebih kecil, yakni 220 mm. Suspensi depan upside down, sedangkan suspensi belakang dengan subtank dan adjustable preload. Sistem kelistrikannya sudah menggunakan aki berkapasitas 12V 9Ah, tergolong lumayan besar nih. Sedangkan untuk ukuran spoket depan 13 belakang 38. GPX juga memberikan detail spesifikasi rantai, yakni RK 250 dengan O-ring. Namun soal tenaga, motornya justru tidak diumbah. GPX Motorcycle Thailand mengajibkan dua pilihan warna, yakni British Green dan juga Deep Blue. Untuk harga New GPX Legend RK 250 Crayton 2024 dijual sebesar 86.500 Thailand Buds atau sekitar 37 jutaan rupiah. Gimana nih sis Andrew pendapat kalian mengenai motor modern-modern retro tersebut? Jangan lupa untuk bagi gambar pendapat kalian di kolom komentar ya.